Jawaban yang sempat tertunda nih jamaah yang ada di rumah, benarkah di bulan Muharrem ini membawa keselamatan bagi orang yang menjalankan puasa sunnah? Nah puasa sunnahnya itu tanggal berapa? Niatnya seperti apa? Dan keselamatan apa saja yang didapat bagi orang yang berpuasa sunnah di bulan Muharrem ini? Kita dengarkan tau syah yuk dari guru kita, Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Maka Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi dalam videonya menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Muharrem. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu lima waktu yakni salat malam. Maka subhanallah perlu diketahui bahwa memang Rasulullah yang menganjurkan untuk puasa di bulan Muharrem ini, puasanya seperti apa? Puasanya berapa hari? Kalau sanggup puasa 30 hari sebulan full itu baik, itu yang terbaik. Karena tidak dibedakan harinya, namun ada hari-hari yang istimewa. Sebagaimana yang disebutkan tadi ada hari Tasua, ada Tis'ah yakni tanggal 9 Muharrem. Kemudian tanggal 10 Muharrem dan tanggal 11 Muharrem. Maka disambung lagi dengan Ayah Mulbit, tanggal 13, 14, 15 Muharrem. Subhanallah, ada yang sanggupnya Senin Kamisnya, silahkan terbiasa dengan Senin Kamisnya, silahkan juga berpuasa Senin Kamis. Ada tiga macam puasa Muharrem sebenarnya. Ada yang berpuasa tanggal 10-nya saja, yaitu sunnah. Ada yang berpuasa mengikuti anjuran Nabi, tambahkan satu hari setelahnya atau tambahkan satu hari sebelumnya. 9 dan 10 Muharrem, Tasua dan Ashura. Ada juga yang mengikuti juga sunnah Nabi. Kalau tidak sanggup yang sebelumnya, ya tambahkan yang setelahnya, 10 dan 11. Maka ini semua adalah puasa-puasa Muharrem. Ada yang 30 hari full, silahkan. Ada yang Senin Kamisnya saja, silahkan. Ada yang Ayah Mulbitnya saja, silahkan juga. Tapi yang paling utama adalah yang 10 Muharrem. Yang kedua, kok ditambahin, kenapa kok enggak 10 Muharremnya saja? Karena Nabi di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, Nabi itu sangat sering mengajarkan kepada para sahabat untuk membedakan ibadahnya dengan ibadah umat yang lain. Karena pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, mereka sedang berpuasa. Maka ketika mereka sedang berpuasa, ditanya sama Rasulullah SAW, Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa? Hari apa ini? Maka mereka mengatakan, ini hari 10 Muharrem, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Maka ini adalah ibadahnya kaum Yahudi, ibadahnya kaum Nasrani pada saat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Oh saya juga lebih pantas dong, kan saya saudaranya Musa. Saya saudaranya Musa alaihissam. Maka dikatakan, kalau begitu kalian juga berpuasa tapi tambahkan satu hari sebelum atau tambahkan satu hari setelahnya. Memang dalam riwayat disebutkan, Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Syaban. Nabi juga banyak puasa di bulan Syaban. Kenapa lebih banyak Syaban daripada Muharrem? Padahal Muharrem lebih dianjurkan karena Nabi terhalang oleh bepergian. Nabi terhalang oleh mungkin sesuatu yang mungkin memberatkan untuk melaksanakan ibadah puasa untuk para sahabat juga pada saat itu. Yang kedua kita bahas bagaimana niatnya. Maka niatnya adalah, saya niat berpuasa Muharrem lillahi ta'ala. Selesai. Boleh berniat di pagi hari. Misalnya udah, wah gak sahur Ustaz. Gak sahur nih. Gak ini. Atau misalnya ketiduran gitu ya. Boleh. Sebagaimana puasa sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika pulang bertanya adakah sarapan? Kata Ibu Nda Aisyrah, tidak ada ya Rasulullah. Maka itu saya berpuasa. Berarti puasa sunnah boleh tidak berniat di malam harinya. Tapi di pagi harinya berniat sebelum masuk waktu zawal atau waktu pertengahan matahari, waktu siang. Maka itu diperbolehkan. Apa keutamaan puasa Muharrem? Yang pertama, ada disebutkan bahwasannya dalam hadis Ibni Abbas walaupun sanatnya garib. Bahwasannya satukah satu hari puasa di bulan Muharrem itu sama dengan 30 hari. Satu hari puasa di bulan Muharrem sama dengan 30 hari. Jikalau puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun setelah, maka puasa Muharrem itu bernilai 30 hari di hari yang lain. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.